Pembelajaran awal semester penuh problem ketika memakai sistem daring. Problemnya beraneka macam, tapi rata-rata problem itu berangkat dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kak Yano Bintang. Pembelajaran awal semester penuh problem ketika memakai sistem daring. Problemnya beraneka macam, tapi rata-rata problem itu berangkat dari guru. Beberapa orang tua mengeluh terhadap problem itu. Yang pertama, problem ada kelas 1 SD pertama kali masuk, gurunya tidak bertatap muka malah memberikan PR. Buka alaman sekian silakan dipelajari dan dikerjakan. Kemudian minggu depan buka alaman sekian. Tentu anak kelas 1 masih belum bisa menerima tugas seperti itu. Orang tua juga bingung tugas seperti apa. Seharusnya untuk siswa kelas rendah, SD kelas rendah itu kelas 1, 2, 3, itu guru harus banyak bertemu dengan anak lewat daring tentunya, dengan gerakan, dengan sapaan yang akrab, dengan kelucuan, dan tidak diisi pelajaran dulu. Kenalan dulu dengan anak, kenalan dulu itu. Itu keluhan orang tua. Ada lagi yang kedua, itu ada orang tua mengeluh. Karena di pertemuan pertama, minggu pertama ini, anaknya stres, lehernya tegang, matanya terus mendelik ke atas terus, karena seharian menerima mata pelajaran, ini kelas 7 ya, dari kelas 6, ini kan tentu kelas peralian. Anaknya stres. Usut punya usut, ternyata sehari itu dia berjumpa dengan 4 guru, semuanya memberikan tugas. bingung tugasnya seperti apa, baru pertemuan pertama kok sudah diberi tugas. Akhirnya anaknya stres, sakit, untung sekarang sembuh, dan wali kelasnya bisa menangani pendekatannya. Jadi memang guru harus betul-betul perhatian bahwa anak itu kan jumlahnya 1. Lalu dia mendapatkan mata pelajaran dari berbagai guru, taruh saja 5 guru. Nah kalau 5 guru memberikan tugas semua kan mati anak itu, susah anak itu. Tanda petik loh ya, mati tanda petik. Jadi berkomunikasilah guru 5 ini, minggu ini saya memberi tugas, yang 4 enggak. Minggu ini saya memberi tugas, yang 4 enggak. Begitu, jadi diatur dengan enak. Ini kan daring, daring itu kan baru uji coba karena pandemi ini. Sehingga ada keterkejutan budaya, keterkejutan pikiran, keterkejutan kebiasaan, dan tentu keterkejutan normal. Jadi guru kelas 7 rapat tentukan hari ini sejarah dan IPA yang memberi tugas. Tiga hari lagi apa? Jangan tanpa komunikasi. Lalu ada lagi, minggu-minggu pertama banyak yang kosong. Anak sudah siap, katanya orang tua, sudah siapkan HP, eh ternyata kosong karena gurunya masih ngurusi administrasi sekolah. Jadi ladeni semua, meskipun dia kelas 8, kelas 9, atau kelas 11, kelas 12, harus dilayani. Adakan perjumpaan, perkenalan dulu. Jadi guru tidak perlu emosi, mata pelajaran harus segera diberikan, takut kalau waktunya tidak ada. Tidak boleh, komunikasi harus dibangun. Begitu ya. Jadi cara mengajar yang bagus, karena kelas 7 tentu diasuk oleh 7 guru, umpama 7 mata pelajaran, ya 7 ini sebuah tim. Jadi 7 ini rapat, lalu tentukan tugasnya apa, siapa, tugasnya apa, siapa. Begitu. Jadi jangan sampai anak-anak berjatuhan stres, apalagi kondisi pandemi, orang tua trauma dengan berita-berita kematian, anaknya stres dengan mata pelajaran. Seharusnya di pertemuan awal, harus mengembirakan. Guru gembira, anak gembira, orang tua gembira, akan mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada guru asal-asalan, murid sedih, orang tua tambah sedih. Betul kan? Nah, sampai di sini. Salam, kaya tembintang. Audio Jungle Audio Jungle selamat menikmati